Halo teman-teman semuanya, kita akan melanjutkan pembacaan buku Filosofi Teras, karya Henry Manampiring. Kali ini kita akan memasuki bab ke-9, Menjadi Orang Tua. Oke, langsung saja saya bacakan bab ke-9. Istri saya pernah membicarakan bagaimana kami bisa memastikan anak kami yang masih kecil saat buku ini ditulis, bisa tumbuh menjadi anak yang tidak durhaka kepada orang tua. Keprihatinannya muncul mendengar kisah-kisah orang tua yang dicampakkan oleh anak-anak mereka saat sudah dewasa. Bahkan ketika orang tua ini sudah berusia lanjut, sakit-sakitan, dan sangat membutuhkan perhatian. Saya sendiri tidak punya jawaban yang pasti, sekedar menyediakan kasih sayang, perhatian, dan materi yang cukup tidak menjamin kita membesarkan anak yang peduli pada orang tuanya kelak. Saya jadi terpikir, adakah yang bisa ditarik dari Filosofi Teras untuk topik membesarkan anak? Berdasarkan survei khawatir nasional di bab 1, salah satu sumber kekhawatiran adalah menjadi orang tua. Sesudah saya menjadi orang tua, barulah saya bisa mengerti hal ini. Ketika saya bermain dengan anak saya, saat buku ini ditulis, dia baru berusia 1,5 tahun. Ribuan pikiran tentang masa depannya melandang. Apakah dia akan tumbuh menjadi remaja yang baik atau menyusahkan orang tua? Apakah dia akan tumbuh cerdas dan berprestasi? Apakah dia akan bergabung dengan teman-teman yang memiliki pengaruh buruk? Apakah dia akan punya pacar kece seperti Victoria's Secret Angels? Dan ribuan pikiran lain dari yang penting sampai tidak penting banget. Saya bukanlah seorang pakar pendidikan atau psikologi anak, karenanya di akhir bab kita akan ngobrol dengan seorang psikologi anak. Dan sebagai orang tua pun, saya tidak bisa dibilang sudah memiliki banyak pengalaman. Namun, saat menulis buku ini, saya tergelitik untuk mengetahui apakah filosofi teras bisa diterapkan di dalam parenting juga. Saya tidak menemukan cukup banyak referensi mengenai stoicisme dan parenting. Jadi, berikut ini lebih banyak dari interpretasi saya sendiri. Saya berharap bagian ini bisa menjadi pemicu bagi para pakar pendidikan dan psikologi anak yang membaca buku ini untuk meneliti apakah prinsip-prinsip dalam visolog. Dalam filosofi teras sungguh bisa membantu kita menjadi orang tua yang lebih baik. Biasakan menggunakan nalar Hidup haruslah selaras dengan alam atau nature. Konsekuensi pertama dari prinsip ini adalah Belajar menggunakan nalar Bagi saya, artinya sejak kecil, anak saya bisa dibiasakan melakukan pilihan berdasarkan pertimbangannya sendiri. Tentunya, dalam kapasitas yang sesuai dengan tahap perkembangannya. Di bagian wawancara di akhir bab, kita akan mendapatkan beberapa tips dari psikologi pendidikan mengenai penerapan hal ini. Konsekuensi anak bisa menggunakan nalar berarti kita harus mampu memberdayakan mereka untuk belajar berpikir, mengumpulkan informasi dan data, dan menarik kesimpulan sendiri. Anak kecil sering bertanya, Kenapa saat kita meminta mereka melakukan sesuatu? Jika mereka dipentak, sudah nurut saja pada orang tua, gak usah nanya-nanya. Rasanya tidak memberi mereka motivasi untuk berpikir sendiri. Memberi penjelasan tentunya lebih membutuhkan waktu dan tenaga bagi orang tua, tetapi memberi contoh yang lebih baik daripada sekedar membentak mereka. Anak dibiasakan mengerti ada alasan dibalik setiap permintaan, dan perlahan mulai belajar mencerna alasan, dan pertimbangan dibalik sesuatu. Sebaliknya, anak juga dibiasakan untuk memiliki pertimbangan dan alasan yang baik sebelum meminta sesuatu kepada kita. Menerapkan dikotomi kendali kepada anak. Apakah kita sudah mulai melatih anak untuk menerima ada? Untuk menerima ada hal-hal yang memang di luar kendalinya. Misalnya, rencana bersenang-senang keluar rumah harus dibatalkan karena hujan deras. Apakah kita akan marah-marah atau mengomeli cuaca di depan sang anak? Selalu saja kalau bapak mau punya acara harus kena hujan. Dasar cuaca kampret. Atau kita dengan tenang menerimanya dan segera mencari rencana lain yang dibawah kendali kita. Wah hujan. Ya gimana? Yuk cari ide kreatifitas lain. Dalam artikel di The Independence berjudul Periods of Successful Kids Have These Eleven Things in Common Disebutkan bahwa salah satu kebiasaan orang tua dari anak-anak sukses adalah menghargai usaha lebih dari menghindari kegagalan. Psikologi Stanford University, Carol Dwick, menjelaskan Bahwa anak-anak dan juga orang dewasa memiliki dua mentalitas yang berbeda mengenai sukses. Mentalitas pertama, Fixed Mindset Atau melintas sudah tetap Mengasumsikan bahwa karakter, kecerdasan, dan kreatifitas bersifat statis atau tidak berubah. Karenanya, sukses menjadi bukti akan kualitas-kualitas itu. Akibatnya, anak dan orang tua yang memiliki mentalitas ini akan berjuang mati-matian meraih sukses dan menghindari kegagalan agar bisa mempertahankan persepsi saya atau anak saya pintar. Kegagalan dianggap mengancam realitas bahwa seorang anak adalah anak yang pintar. Mentalitas kedua adalah Grow Mindset Melintas, bertumbuh Melintas ini justru menyukai tantangan. Kegagalan tidak dilihat sebagai bukti kebodohan. Tetapi sebagai batu loncatan yang perlu untuk pertumbuhan mental dan kemampuan kita. Kecerdasan dan kreatifitas dilihat sebagai sesuatu yang bisa dikembangkan atau Grow dan bukan paket pemberian yang sudah absolut. Contoh perbedaan kedua mentalitas ini adalah bagaimana kita memuji anak saat mereka sukses. Misalnya, meraih nilai ujian yang bagus. Jika kita berkata, Wah, nilai kamu bagus sekali. Kamu memang anak yang pintar. Ini akan melahirkan anak bermental fix. Anak mulai tumbuh dengan persepsi bahwa dia memang terlahir pintar. Loh, memang apa salahnya jika anak mengira dirinya pintar? Hal ini bisa berpotensi menjadi dua masalah. Yang pertama, jika akhirnya dia mengalami kegagalan, Fixed Mentality gagal. Fixed Mentality bisa membuatnya terguncang. Katanya saya pintar, kok saya gagal? Kedua, Fixed Mentality bisa mengurangi motivasi untuk berkembang. Karena kepandaian dianggap sebagai super power yang sudah tertanam sejak kecil. Saya kan pintar, untuk apa susah payah belajar lagi? Saya pasti bisa kok. Alternatif lain memuji prestasi anak adalah dengan memuji usahanya atau effort. Misalnya, Wah, nilai kamu bagus sekali. Kamu pasti sudah bekerja keras untuk bisa mendapatkannya. Ketika sukses diatributkan ke upaya yang kerja keras, kita memberikan pesan bahwa kecerdasan dan bakat bukan sesuatu yang statis, tetapi bisa terus diasah. Nilai yang dimaksud dengan pola pikir grow atau bertumbuh. Anak dan orang tua percaya bahwa kemampuan diri bisa ditumbuhkan terus. Kegagalan tidak dilihat sebagai indikator seseorang terlahir bodoh, tetapi sebagai hembatan, sementara, yang bisa dilampaui dengan usaha. Konsep fixed mindset versus grow mindset ini sangat kompatibel dengan dikotomi kendali. Stoicism sudah mengajarkan bahwa kesuksesan sesungguhnya tidak sepenuhnya berada di bawah kendali kita. Saat anak terobsesi pada meraih sukses atau menghindari kegagalan, padahal kedua hal ini banyak sekali dipengaruhi faktor eksternal. Apakah anak disiapkan menjadi realisis? Saat dia meraih sukses, apakah itu akan membuat dia menepuk dada? Ha, ini karena saya memang pintar. Dan saat gagal meratapi, ini semua karena saya bodoh. Dengan mengalihkan fokus pada hal-hal yang berada di bawah kendali, belajar sungguh-sungguh, berlatih, rajin, kita memberi anak sesuatu yang bisa mereka kendalikan dan tingkatkan. Dan kegagalan bukan berarti fonis atau karakter mereka. Kita juga bisa mulai memperkenalkan kendali secara perlahan kepada anak. Misalnya, dari hal-hal kecil, seperti menentukan mau main apa hari ini, atau mau memakai baju apa hari ini. Sebaliknya, kita juga mulai menjelaskan hal-hal di luar kendali dari hal-hal sederhana. Misalnya, saat cuaca buruk, menghalangi acara bermain, atau saat si anak sakit, sehingga tidak bisa bersekolah dan ketinggalan mata pelajaran. Kita bisa menunjukkan sikap tidak stres, karena sakitnya itu sendiri, sesuatu yang di luar kendali orang tua dan juga si anak. Dan lebih memfokuskan pada bagaimana bisa mengejar ketertinggalan. Misalnya, semakin bertambah usia sang anak, tentunya percakapan yang kita miliki bisa lebih kompleks dan mendalam. Kita bisa bersama-sama membahas tentang dikotomi kendali, mengajarkan untuk tidak terobsesi, dan mengharapkan kebahagiaan dari hal-hal di luar kendali. Belajar tidak terlalu mencintai hal-hal seperti kekayaan atau ketenaran, dan belajar untuk mengendalikan pikiran kita. Anak yang lebih dewasa juga bisa diajarkan bahwa dia punya sepenuhnya kendali atas emosinya, dan bagaimana sebisa mungkin dia tidak terlalu reaktif pada peristiwa di sekitarnya. Dikotomi kendali bagi orang tua Mengajarkan dikotomi kendali kepada anak adalah satu hal, tetapi menerapkan ke diri sendiri adalah hal lain lagi. Apakah kita mampu menerapkan dikotomi kendali ke diri kita sendiri sebagai orang tua? Menerapkan dikotomi kendali tidak hanya sekedar urusan memahami hal-hal mana yang ada di luar kendali kita, tetapi juga kerelaan untuk melepas ilusi kendali tersebut. Sebagai orang tua, rasanya melepas sebagian kendali menyangkut anak adalah hal yang paling sulit dilakukan. Seperti apa dikotomi kendali bagi orang tua? Ada sebagian hal tentang anak kita yang ada di dalam kendali kita. Ada sebagian lagi yang tidak dalam kendali kita. Ada beberapa hal yang bisa kita kendalikan, Misalnya, nutrisi, dana pendidikan, dana kesehatan, pilihan sekolah sampai usia di mana mereka mau memilih sendiri, pendidikan, nilai-nilai agama, kalau kita mau, pendidikan budaya dan etika, pendidikan filsafat, dan lain-lain. Yang lebih berat diterima adalah hal-hal yang sudah di luar kendali kita, kesehatan mereka. Kita memang bisa memilihkan nutrisi dan imunisasi bagi mereka. Tetapi, pada akhirnya datangnya penyakit, tidak bisa sepenuhnya kita tangkal. Apalagi kecelakaan yang bisa menimpa anak kita. Tidak hanya di jalan raya, di lapangan basket atau sepak bola, di dalam sekolah pun, anak kita bisa cedera. Minat dan hobi mereka Apakah kita rela mereka memiliki hobi apapun? Ataukah, diam-diam, kita ingin mereka menekuni hobi tertentu saja? Aspirasi, studi, atau kuliah Apakah kita mendukung jika mereka ingin kuliah justruan tertentu, yang mungkin tidak sesuai dengan ambisi dan impian kita sebagai orang tua? Kita mungkin bisa mencoba membujuk dengan argumen, tetapi, apakah kita akan membiarkan sang anak menentukan sendiri pilihannya? Atau, kita akan memaksa ke mereka wajib mengambil bidang studi tertentu dengan alasan, kan saya yang bayarin kuliahnya? Pilihan pacar sampai pasangan menikah Jeng-jeng, mungkin kondisi dari zaman Siti Nurbaya belum banyak berubah sampai hari ini. Masih ada orang tua yang ingin memiliki hak suara dalam pemilihan pasangan hidup. Terkadang, orang tua memiliki kriteria-kriteria tertentu yang bisa sangat membatasi. Harus dari suku tertentu, harus dari latar belakang keluarga tertentu, harus dengan berdomisiri di kode pos tertentu, kan lumayan kalau alamat besan di perumahan tajir, harus tinggi badan tertentu, dan lain-lain. Hati dan perasaan si anak tentunya adalah miliknya, sampai sejauh mana masih ingin kita kendalikan. Bahkan, sesudah sang anak berkeluarga pun masih banyak orang tua yang ingin mengendalikan hidup si anak, mulai dari masakan apa yang harus dibuatkan menantu, nama anak, sampai cara melipat popok si cucu, dan lain sebagainya. Tapi kan maksud kita baik? Filosof Stowa akan berkata bahwa poinnya bukanlah maksudnya atau intension, tetapi bahwa kita harus bersiap terhadap kekecewaan, kemarahan, air mata, dan rasa frustasi ketika kita memelihara ilusi bisa mengendalikan kehidupan anak yang tidak berada di bawah kendali kita. Trikotomi kendali dari William Irvini rasanya sangat relevan diterapkan. Sebagai contoh, misalnya urusan memilih bidang studi, tentunya orang tua memiliki perspektif tertentu, mengapa ingin si anak memilih kuliah tertentu. Berdasarkan pengetahuan dan pengalaman orang tua, misalnya dengan meyakini karir atau profesi tertentu, akan lebih menjamin penghidupan si anak kelak. Dalam model trikotomi kendali, pilihan akhir sang anak tetaplah miripnya, dan tidak di bawah kendali kita. Namun, kita bisa fokus pada tujuan internal atau internal goal, yaitu menerangkan sebaik-baiknya mengapa anak harus mempertimbangkan sebuah jurusan dengan semua aspek positifnya. Jika kita sudah sampai di sini, berarti kita sudah cukup berbuat dan bisa berpuas diri. Namun, keputusan terakhir ada di tangan sang anak. Begitu juga dalam pilihan pasangan hidup. Pilihlah hati bukan di bawah kendali kita. Pilihan hati bukan di bawah kendali kita. Tetapi, kita bisa berbagi pengalaman kita dalam urusan relationship, dan memberi nasihat dan perspektif kita. Sudah sampai di situ saja. Membekali dengan kebijaksanaan, bukan harta. Usahakanlah agar kamu meninggalkan anak-anak yang terdidik dengan baik dan bukannya kaya harta. Karena mereka yang terdidik memiliki harapan yang lebih baik daripada kekayaan si bodoh. Epictetus Discourses Terdidik di sini memiliki makna yang jauh lebih luas dari sekedar pendidikan formal. Tetapi, mencakup pendidikan nilai-nilai dan filsafat hidup yang seharusnya datang dari orang tua. Etos kerja keras, jujur, memperlakukan orang lain dengan baik, bangkit dari kegagalan, dan lain-lain. Tidakkah kita melihat ini di banyak kisah inspirasi orang-orang yang sukses, di mana mereka menjadi ulet, tangguh, tidak mudah putus asa, bijak dalam memperlakukan orang lain. Semua itu karena ditanamkan oleh orang tua sejak kecil. Menurut Epictetus, meninggalkan bekal ini kepada anak jauh lebih baik daripada meninggalkan wadisan harta kekayaan kepada anak tanpa kebijaksanaan. Pendidikan bagi anak laki-laki dan perempuan Tidak ada macam keutamaan yang hanya untuk laki-laki dan keutamaan lain untuk perempuan. Seorang laki-laki harus memiliki akal sehat, begitu juga perempuan. Apakah gunanya seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sama-sama bodoh? Musonius Rufus membahas khusus mengenai pendidikan laki-laki dan perempuan. Menurutnya, laki-laki dan perempuan sama dengan hal berikut. Kemampuan bernalar atau reasoning, pencarian panca indera, dan anggota tubuh, keinginan untuk keutamaan, keinginan untuk berbuat baik, dan ketidaksukaan dan kejahatan. Dia tidak percaya bahwa ada nilai-nilai kebijakan yang berlaku hanya untuk laki-laki. Karenanya, Musonius menyimpulkan bahwa perempuan juga harus mendapatkan pendidikan yang sama, baik pendidikan nilai-nilai atau filosofi maupun pendidikan akademis. Pandangan yang telah lahir 2000 tahun silam ini sangat maju untuk zamannya, dan sungguh kontras dengan pandangan banyak orang tua masa kini yang masih menganggap anak perempuan tidak perlu belajar setinggi anak laki-laki. Alasan pada umumnya adalah karena anak perempuan akan menikah dan hanya fokus pada urusan rumah tangga saja. Alasan lain adalah takut tidak ada laki-laki yang ingin menikah dengan perempuan yang berpendidikan tinggi. Padahal, sesungguhnya banyak sekali keuntungan bagi istri dan ibu untuk memiliki latar belakang pendidikan. Selain bisa mengajari anak-anaknya, istri berpendidikan bisa menjadi backup tulang punggung keluarga jika terjadi apa-apa dengan suami. Pendidikan membantu dalam mencari pekerjaan ataupun melakukan bisnis. Pentingnya anak bersosialisasi Penerapan lain dari filosofi teras dalam parenting adalah menyadari pentingnya anak tumbuh dengan pengalaman sosialisasi yang memadai. Salah satu prinsip dasar filosofi teras adalah manusia sebagai makhluk sosial, hidup selaras dengan alam, juga berarti anak harus dibiasakan hidup bersosialisasi. Interpersonal skill atau keahlian hubungan antar manusia seringkali dianggap sebagai soft skill, keahlian yang tidak terlalu penting, kalah dengan keahlian matematika, fisika, bahasa inggris, dan lain-lain. Walaupun keahlian-keahlian tersebut juga penting, semakin banyak orang setuju bahwa kemampuan berinteraksi sosial dan bekerja sama dengan orang lain adalah faktor yang tidak kalah penting dalam menunjang kesuksesan seseorang. Sebagai orang tua, saya mengartikan bahwa porsi relasi sosial ini harus diperhatikan dan ditumbuhkan dalam anak sejak kecil. Saya sering mendengar kisah anak-anak yang sekesahariannya tenggelam dari satu kursus ke kursus yang lain. Matematika, renang, palet, taekwondo, programming, dan lain-lain. Jika kegiatan-kegiatan bertambah itu membuka peluang si anak berhubungan dengan orang lain, tentunya tidak apa-apa. Akan tetapi, jika anak terlalu banyak diikutkan dalam kegiatan yang bersifat individu dan soliteri atau sendirian, misalnya terlalu banyak bermain game, dia mungkin tidak mendapat banyak kesempatan berinteraksi dengan anak lain. Belajar berkomunikasi, bekerja sama, termasuk merasakan konflik, dan belajar mengatasinya. Melatih anak menghadapi perlakuan buruk. Sama seperti stoicisme, mempersiapkan kita untuk hidup dengan perilaku buruk dari orang lain. Kita bisa mulai mengerjakan prinsip-prinsip yang sama kepada anak. Prinsip star bisa mulai diteladankan ke anak. Jika kita sendiri sebagai orang tua, cepat emosional, mendengar perlakuan anak lain kepada anak kita, ini teladan yang juga akan dipelajarinya. Contoh, Adi. Pak, masa teman Adi bilang tampang Adi kayak monyet? Ayah Adi. Oh iya, Mama, mana golok pembunuh naga warisan engkong? Jika peristiwa ini menimpa Epictetus, Seneca atau Marcus Aurelius, mungkin diskusinya menjadi seperti ini. Adi. Pak, masa teman Adi bilang tampang Adi kayak monyet? Seneca. Menurut Adi sendiri, Adi kayak monyet enggak? Mau papa cariin foto monyet? Adi. Adi. Adi enggak, Pak. Adi enggak mirip monyet. Seneca. Terus, masalahnya di mana? Jika orang tua terlihat terlihat tenang, kemalangan memperkuat mereka yang ditimpannya. Apa prinsip stoicisme yang bisa diterapkan ketika anak harus menghadapi kemalangan atau kemalangan? Pertama, Pertama, melatih interpretasi atas kemalangan atau kegagalan. Saat anak kita gagal di sekolah atau perlombaan, sikap seperti apa yang kita tampilkan? Marah-marahin dia, menuduh juri, coret yang tidak perlu, goblok, buta, curang, disuap, ikut-ikutan menatapi nasib. Atau, kita bisa menunjukkan sikap yang tenang, karena dalam stoicisme, kalah dan menang itu hanya sebuah fakta. Maka dari fakta itu sepenuhnya tambahan dari kita. Kita bisa mengajarkan anak kita bahwa kegagalan dan kemalangan adalah musibah atau kebodohan. Atau mengajarkan bahwa ini adalah fakta hidup biasa. Dan yang penting, apa yang bisa dibelajari untuk kedepannya? Kedua, mengidentifikasi dan mencegah pola pikir 3P Pada anak, kita harus cepat mengidentifikasi jika anak mulai terjebak dalam pola pikir 3P Menyalahkan diri sendiri secara berlebihan atas sebuah kegagalan atau musibah kembali ke dikotomi kendali Memperlebar masalah ke aspek hidup lain Karena saya gagal mendapat nilai 10 di matematika, artinya saya anak yang bodoh di semua hal Dan menganggap rasa kecewa akan berlangsung selamanya Stoicisme adalah filosofi pragmatis dengan orientasi manajemen emosi melalui kendali nalar, persepsi, dan pertimbangan Karena ia bukan filosofi untuk orang dewasa yang pemikir saja Prinsip-prinsipnya sangat relevan untuk ditanamkan sejak usia dini Tentunya dengan memperhatikan tahapan perkembangan daya tangkap si anak Misalnya istilah dikotomi kendali tidak perlu disebutkan kepada anak berusia 6 tahun tentunya Tetapi esensinya bisa disampaikan dengan proses dialog dan tanya jawab Ketika anak semakin dewasa, konsep-konsep Stoicisme bisa disampaikan dengan lebih gampang Menghadapi kehilangan anak Seseorang pernah berujar Tidak ada kesedihan yang lebih besar dari kesedihan orang tua yang harus mengubur anaknya Anak mengubur orang tua adalah sesuatu yang lazim Yang lebih tua harus terlebih dahulu meninggalkan yang lebih muda Namun, untuk bisa mengandung, membawa manusia baru ke dalam dunia sebagai anak Dan kemudian harus menyaksikannya meninggalkan kita juga Tak terbayang duka yang bisa dirasakan Apa yang bisa ditawarkan Stoicisme di dalam situasi ini Saat Seneca, sang filosof yang juga seorang politis Harus menjalani pembuangan di pulau Korsika oleh Kaisar Claudius Ia menyadari duka yang dirasakan oleh ibunya yang masih hidup Helvia Di masa itu, jika seseorang dihukum buang Tidak ada yang tahu kapan hukuman itu harus berakhir Terkadang, pembuangan baru berhenti saat terjadi pergantian kekuasaan Di dalam pembuangan, Seneca menulis surat untuk menghibur hati ibunya Dan di dalamnya, dia juga menyentuh situasi Di mana orang tua harus ditinggalkan anak mereka selama-lamanya Janganlah engkau menggunakan alasan karena kamu perempuan Untuk berduka berlebihan Karena perempuan telah mendapatkan hak untuk berkubang di dalam air mata Tetapi tidak untuk selama-lamanya Karena inilah nenek moyang kita mengizinkan janda untuk berkabung selama 10 bulan Mereka tidak melarang berkabung Tetapi membatasinya Karena berduka tak henti Atas kehilangan seseorang tercinta Sesungguhnya adalah keegoisan yang bodoh Dan sebaliknya Tidak berduka sama sekali adalah tak berhati Jalan tengah terbaik antara kasih sayang dan akal sehat adalah Untuk merasakan kehilangan Dan di saat yang sama menaklukannya Saya mengerti bahwa Emosi yang begitu kuat sulit dikendalikan oleh kita Apalagi emosi yang lahir dari duka cita Saat kita mencoba berpura-pura Tidak sedih Air mata kita masih juga menetes Terkadang kita ingin mengalihkan perhatian kita Dengan menonton pertunjukan hiburan Tetapi kenikmatan kita saat menonton berkurang saat teringat kehilangan kita Karenanya Lebih baik jika kita menaklukkan kesedihan Daripada mencoba menipu diri sendiri Duga cita yang dicoba ditutup-tutupi Atau dialihkan perhatiannya Akan terus kembali Dengan kekuatan yang lebih besar Namun Duga cita yang telah ditaklukkan nalar Akan tenang selamanya Saya tersentuh sekali saat membaca bagian dirisan Seneca dari Consolitation to Helvia Penghibur untuk Helvia ini Seneca menunjukkan empati luar biasa Terhadap dalamnya duka cita orang tua Yang kehilangan anaknya Tetapi Di saat yang sama Tetap teguh Bahwa nalar tidak boleh diabaikan Bahkan Di situasi sesulit apapun Ini berarti Berani menghadapi duka cita itu Tidak lari darinya Atau berusaha menutupinya Dengan mengalihkan perhatian Duga cita itu dirasakan dan dihadapi Namun Di saat yang sama Seneca berkata bahwa Kita tidak boleh sampai berlarut-larut Di dalam kesedihan itu Bahkan sampai di bawah mati Karenanya Kita harus menaklukkan dengan nalar dan rasional Prinsipnya sama dengan yang dibahas Dalam Yang dibahas di dalam bab-bab sebelumnya Yaitu Mengendalikan sepuluhnya Interpretasi Persepsi Value judgment Atas kehilangan kita Bagi Stoicisme Meninggalnya seorang anak adalah Sebuah fakta yang netral Bukan hal yang baik Dan bukan hal yang buruk Kemudian Manusialah Yang menginterpretasikan Dan memaknai Misalnya Anak saya meninggal Karena hukuman Tuhan Atas dosa-dosa saya Anak saya meninggal Karena kesalahan saya Dan saya adalah Ibu yang buruk Anak saya dipanggil pulang Ini sudah rensananya Dan saya bersyukur Ia pernah hadir dalam hidup saya Bagaimana kita Memaknai kehilangan anak kita Itu sepenuhnya Dikembalikan kepada kita Kita bisa memaknainya Dengan negatif Dan menyiksa diri kita Terus menerus Atau dengan positif Sehingga Membawa keikhlasan Dan ketenangan Di dalam Stoicisme Pemaknaan Dan interpretasi Sebenarnya ada di tangan kita Demikian Usaha saya Mengarapkan Filosofi Teras Di dalam parenting Besar harapan saya Bahwa Hal-hal tersebut Bisa membantu Kamu yang juga Orang tua Dalam menjalankan Perannya Dengan lebih positif Dan tenang Saya sangat berharap Bab 9 ini Bisa dibaca Dengan diperkuat lagi Oleh mereka Yang memang Pakar pendidikan Dan perkembangan Anak Intisari Bab 9 Pertama Prinsip hidup Selaras dengan alam Berarti juga hidup Menggunakan nalar Dan rasio kita Orang tua bisa Membantu anak Membangun Kebiasaan ini Kedua Anak bisa Diajarkan Dikotomi kendali Dalam Menghadapi Peristiwa hidup Dengan teladan Dari orang tua Ketiga Fixed Versus Growth Mindset Fixed Mindset Menganggap Keterdasan Dan bakat Adalah sesuatu Yang statis Nasib Growth Mindset Percaya Kita semua Bisa berkembang Menjadi lebih baik lagi Keempat Dikotomi Kendali Bagi orang tua Apakah orang tua Bisa menerima Banyak hal Dalam hidup Anak mereka Yang tidak ada Di bawah Kendali orang tua Kelima Dalam filosofi teras Laki-laki dan perempuan Memiliki anugerah Nalar Atau rasio Yang sama Dan sejajar Dan karenanya Pendidikan laki-laki Dan perempuan Harus sama Keenam Anak juga harus dilatih Kemampuan hidup sosialnya Karena manusia Adalah makhluk sosial Ketujuh Melatih anak Menghadapi perilaku buruk Secara sehat Dan rasional Termasuk dengan Teladan orang tua Dan yang terakhir Bagaimana menghadapi Duka kehilangan anak Stoicisme mengajarkan Berduka Yang terkendali Nalar Oke Demikian Pembacaan Pembuan Kesebilan Buku Filosofi Teras Bagi teman-teman Yang belum mendukung Channel ini Silahkan dukung Dengan cara Subscribe Like dan Comment Serta share Jika merasa Video ini perlu Dibagikan ke Teman-teman yang lainnya Oke Selanjutnya Yaitu Wawancara Dengan Astrid Astrid Piteras Seorang Psikologi Anak dan Pendidikan Yang akan Saya bacakan Di video Berikutnya Terima kasih Teman-teman Yang telah Setia Menonton Video ini Dan Nantikan Kelanjutan Video Pembacaan Buku Filosofi Teras Demikian Dan Terima kasih Terima kasih Terima kasih